So far I'm just so mad at myself I'm mad because I'm only here for six days So I'm already looking for a plane ticket back over here If I could go to a double-spot, ok? Oh, there are no way I'm passionate about this. It's a good day, it's not like this in Korea I think people celebrate but not this night. Everyone likes it. Yeah, that's right. Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita masih mau melanjutin Rikosan dari teman-teman semua Thank you Untuk teman-teman yang sudah kirimin link Rikosnya ke Instagram aku di S.Rizky ya Ini ya teman-teman ya Kenapa sih ramai sekali Orang-orang dari luar negara sana Dari orang luar negara Dari negara Malaysia Banyak yang kagum lah Dengan negara Malaysia Kira-kira apa yang membuat Orang-orang ini merasa kagum Dengan negara Malaysia Apa yang berbeda dari negaranya Langsung aja kita nontonnya videonya Suka I'm so thankful that you guys appreciate my videos Everything I have to offer to Malaysia I haven't even touched the surface I literally want to tour the whole entire country Go to the island You guys have given me so many recommendations That I have not I just don't have time to I'm a budget traveler I run nomagogo.com I've had the best time here ever We've got Roxy and also Ash Who came all the way from Malaysia London Yes And they have been here for two weeks Right And you guys are leaving on Tuesdays So I found out that it's your second time here It is my second time here I had a very short trip first time Wanted to come back Oh but this is your first time This is my first time Absolutely amazing The people, the country, everything Absolutely amazing Alright so Ash The first time you came here With that very short trip of yours Three days right So what was the first food that you tried It was We went to a place called Nasi Kandapalita And I can't remember the exact names But it was rice And it was meats And it was vegetables And it was lots of different things And it was A little bit similar to what I'm used in Pakistani food Because we're originally from Although we live in London So yeah it was similar but different And yeah it's really really nice Oh So Roxy you tried it Yes I did try it And because I'm a very good cook myself It was absolutely tasty Very amazing food Okay so that was the food he suggested Is there any other food throughout This two weeks that you tried That you actually like No I've tried to get her to try Duri And actually she won't Oh okay so that one is the line No no that's where you draw the line Okay We're very multicultural And in my line of job Where I teach special needs children I do lots of multicultural events I've had Malaysia's Independence Day onto my list as well now So inshallah I will be celebrating that next year with the children in England Oh yeah that's interesting I would like to say Malaysian people Whatever age they are Are most amazing They are polite And their etiquette is 100% They have made us feel so so welcome If I could move to another country It would be Malaysia Oh Oh Anything from you Oh Eh If I could move to another country I'm scared If you can get landscape everywhere you go But it's the people that make a country And it's just amazing people We haven't had a single bad experience It's been Everybody so helpful Everybody's always Whenever we've been lost Someone's gone Oh I'll show you Yeah Ketika kita perlukan apa-apa, semua orang ada di sana, jadi orang luar biasa. Pucinta itu. Itu sangat menarik, terima kasih banyak. Dan saya harap kalian bisa mengalami seluruh hari hari ini. Kalau katak kita, pindah nge-raja yuk. Pindah nge-raja yuk. Dan saya harap itu memberikan kalian pengalaman baru untuk bawa ke rumah. Terima kasih banyak. Selamat hari Merika! Oke. Oke. Subuh-subuh. Tuh, kurang subuh itu berangkatnya. Oke, jump. Oke, jump. Waduh, macet. Iya lah pasti. Harusnya ini ya. Naik transportasi umum kali ya, jangan grab gitu ya. Bagus. Jadi... Iya bener, bener. Apa cuma di Malaysia kayak gitu ya. Iya loh semua rakyatnya tuh berkumpul di situ. Itu yang spesial memang. Kalau kita mah di Indomel nampaknya aja dari luar. Kalau teringatkan Merdeka nggak bisa masuk-masuk istana gitu. Private. Kecuali undangan. Wah ini kan terbuka tuh. Jadi semua nonton. Sampai jumpa. 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 Oke kita tungguin tahun depan lah Insyaallah bismillah ada temennya senang ngeliatin kayak gitu bagus dari dekat ramainnya keren ini nih keringatan kemerdekaannya nggak eksklusif ditutup-tutupin gitu loh kelihatan jadinya kita nonton itu kalau dalam istana gimana kita mau nonton rakyat biasa kecuali undang nontonnya di TV wuih itu ya semua negara tuh punya perbedaannya lah dalam keringatan hari kemerdekaan negaranya tuh beda-beda respect lah respect paling menghargai saja oke bahagia yang baru pertama kali datang tuh pasti aduh ya Allah happy banget itu yang membedakan negara Malaysia dengan negara lainnya waduh serulah juga temen-temen baru apa 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 sepertinya apa oke apa 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 Gak ada, gak ada monorail gitu Oh iya kah? Serius? Aku gak tau loh Malaysia boleh? Ya, pertama kali aku melihat Merdeka day Uyuh, itu sangat menarik Aku belum pernah pernah tahu Malayan history Aku lagi pernah ke Malaya Aku hanya berapa bulan Aku banyak teman di sini Aku juga ada yang dikeluarkan aku Dan di seluruh peraya Dan di seluruh perayaan Pertamaian history, pembahas Dan juga menerima kasih Banyak balesia yang berlaku Sebenarnya berlaku Sebenarnya, berlaku Kaya gak ada tempat Tidak ada kemungkinan Dan kemungkinan yang berlaku Dan kemungkinan yang berlaku Dan di Indonesia Dan kemungkinan yang berlaku Kaya gak ada kemungkinan Dan di sini senangnya bahagia untukmu bisa melihat langsung baru di Malaysia makan pake tangan mereka baru di Malaysia tuh ya makan pake tangan gitu ya tangan kanan gitu Sunnah Rasul itu sahabatku Masya Allah sekali kan teman-teman ya inilah ternyata hal-hal yang membuat orang-orang tuh turis-turis lah istilahnya ya dari luar negara sana tuh nggak tahu kenapa ngerasa di Malaysia tuh ngerasa nyaman gitu ya adem tenterang nggak tahu kenapa bisa sampai ada yang kalau boleh pindah aku pindah aja deh ke Malaysia gitu ya kalau ada tempat lain selain negara aku aku mau pindahnya ke Malaysia gitu ya kalau kata kita nih kata kami orang Indonesia nih pindah negara aja yuk nanti lama-lama Malaysia penuh lagi ya kalau pada pindah ke Malaysia ya karena itu gitu rata-rata orang kalau pernah datang ke Malaysia itu ngerasa lah kenapa ya di Malaysia ini beda gitu ya itu tadi bener teman-teman kami aja sebagai orang Indonesia datang ke Malaysia gitu ya ngerasa kenapa ya Malaysia ini beda gitu ya itu tadi karena apa hospitality nya luar biasa di Malaysia itu ya nggak tahu lah luar biasa deh terus selain memang ketemu sama orang-orang baik tempat disana nyaman aksesnya kemana-mana mudah untuk perawatan kesehatannya pun sangat terbaik the best terus kulinernya yang bikin kangen gitu ya dan ternyata banyak juga loh orang luar negara sana yang berkomentar negara Malaysia ini beda loh sama negara saya gitu kan ya itu tadi di negara lain tuh nggak ada yang namanya perayaan peringatan kan hari kemerdekaan itu kayak di Malaysia nggak tahu di negara lainnya istilahnya di negara aku aja Indonesia gitu ya jadi kalau mau datang langsung masuk ke dalam istana ya harus orang-orang penting atau tamu-tamu undangan gitu ya yang memang udah dipersiapkan gitu ya ada undangannya kalau mau rakyat biasa pun ada undangannya tapi untuk hal seperti itu kan sulit sekali gitu ya jadi biasanya kami ya kalau mau nonton ya kalau nggak dari TV ya dari luar luar istananya itu pun agak jauh ataupun di Monas gitu ya yang sempat kemarin juga di IKN juga kayak gitu gitu ya jadi untuk rakyat biasa ya nontonnya di luar gitu bukan untuk langsung di dalam istananya gitu nggak ada gitu itu private gitu ya jadi makanya orang-orang tuh suka melihat peringatan hari kemerdekaan di Malaysia seperti itu semua rakyat bisa datang berkumpul ngeliat langsung ada rajanya perdana menterinya semua orang berkumpul rakyatnya banyak paradenya banyak yang bisa dilihat gitu ya terus itu ya itu tadi satu tahun satu kali peringatan yang sangat meriah semua orang bisa ikut serta semua warga negara bisa ikut serta gitu ya itu hal-hal yang sangat luar biasa sih dan ada juga hal-hal yang unik tuh yang ditemukan di Malaysia yang nggak ada di negara lain itu namanya orang-orang yang baru datang tuh pasti ngasain lah ih di Malaysia ini seperti ini ternyata dan oke teman-teman demikiannya video kita kali ini aku akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye next time bye